Semua yang di rumah, langsung aja buruan ke M4 di Tennis International Atau kalian siap-siap bisa menonton di Tennis International So this is it, M4 World Championship Match yang pertama kali ini Di hari yang kelima, sudah ada Falcon yang menutup antara Fasha Estes Dan tidak ada 1-1 dari Incendio Supremacy Ya, jujur ya ini band yang bagus banget dari tim Falcon 2 Hero utama Iya, iya Dua hero utama ini langsung dimatikan oleh Falcon Mereka ingin mendapatkan game pertama Kemenangan mereka dari draft dimulai Dan sudah mulai terlihat apakah memang Dua hero ini menjadi sangat kunci sekali Untuk tim Incendio Karena sejujurnya kemarin Farsha-nya yang sangat merepotkan Begitu ada Kari yang coba untuk mendekat Ada Fedor Extract, damage yang besar Estes-nya membuat durabilitas Incendio Lama banget ketika ada teamfight Ya, itu bakal repot banget sih Kita tahu sendiri impact dari seorang Estes gitu kan Dengan ultimatenya, nge-heal dengan banyak banget Bisa dimana mirip-mirip dengan Faramis memang Tapi menurut aku Estes nih Dari segi healingnya dia lebih maksimal Dan untuk saat ini Kari dan juga Wanwan Dua gold laner berarti Atau dua marksman Yang kali ini langsung dieliminasi oleh teman dari Incendio Dan balik lagi Mereka memang harus award dengan keberadaan Dari seorang Zpix ya Dan dengan adanya Joy Ini juga menjadi salah satu eliminasi Untuk hero-hero prioritas Karena tadi udah ada Farsha Ada Estes Mereka udah pasti akan kehilangan juga Atau melepaskan lah ya Beberapa hero-hero yang memang lagi optimal banget nih Di patch yang sekarang Kari menutup permainan dari seorang Zpix Tapi ini bukan berarti tidak ada hero lain Bestrip cuma terbuka dengan bebas Joy yang tidak bisa menuju ke arah backline Ditutup oleh tim dari Falcon Melihat potensi yang adanya seorang Kaja nantinya Ini bisa saja mereka menutup dari seorang Kaja Kalau mereka tidak mau ingin bermain dengan pick-over yang dilakukan oleh tim Falcon Menurut gue memang besar kemungkinan Kaja bisa muncul dan diambil lagi ya Oleh Falcon tapi Kemarin kita tahu bagaimana Cukup ada mungkin efek-efek trauma dari match yang kemarin juga ya Karena Fanny ini bisa ngacang-ngacang sebelah lini belakang atau mitleno dengan rumor dari incendio Kaja open Tapi glue yang diutamakan Karena kari sudah tidak ada Glunya bakal sedikit lebih bebas Untuk bisa bergerak Tapi memang ada beberapa soft counter juga untuk glue Paramus Masih ada paramus masih ada lapu-lapu Jadi tergantung gameplay akan seperti apa Menurut aku tadi kenapa kita lihat akan ada Kaja Mungkin dengan pick-over atau team fight yang terjadi oleh tim dari Falcon Mereka bisa menutup dengan adanya lapu-lapu Tapi ternyata dengan adanya glue yang diamankan Mereka menghindari pergerakan jungler mereka yang akan ditutup nantinya Betul ada Benedita juga kemarin sempat terlihat Dimainkan dengan sangat bagus sekali oleh Alien Ini bakal kembali ditutup atau bakal diambil sekarang Atau nanti baru diambil Mereka masih bisa memainkan tempo cepat juga Hero-hero yang punya momentum tinggi seperti tadi Sudah mulai ada sedikit shadow pick disana Ada Martis yang diambil langsung Bersama dengan Eve Pilihan yang sangat tepat Untuk membawa team fight yang nanti akan dipaksakan oleh tim Falcon Kedua Dia menutup pergerakan dari seorang Justin Mereka sudah menutup dari Parsha Mereka juga tutup dari Eve nya Mau gak mau Justin akan harus mengodakan hero high ground Yang mungkin bisa menangkan team fight untuk kali ini Ada Lilia sebenarnya Cuma Lilia synchronize atau maksudnya line gak Sama roamingnya si Naomi Nah itu yang bakal kita tunggu juga nih Seperti apa pemilihannya Karena untuk saat ini Kaja juga bakal menjadi pilihan prioritas dari teman-teman Iya ini cukup solid ya Kalau kita melihat bahwa dari Kaja sendiri Dia bisa meng-cancel real world manipulation Dia juga bisa menarik nanti misalnya ada mortal coil yang dipakai oleh Martis Dan ini yang akan menjadi satu PR Apakah memang dari TNZ nya Harus menunggu real world dibuka terlebih dahulu atau belum Dan next nya ada Khaedita hero pick off yang kembali dipakai oleh tim Falcon Mereka akan mencoba untuk bermain eksplosif dari awal permainan Level 2 ini sudah aktif Ini dari 3 pick yang dilakukan Falcon ini Benar-benar akan bermain agresif Mereka menunjukkan langsung Mereka gak tahan sama sekali untuk menunjukkan Kalau oke lu siap Gua akan bermain agresif Kalau dari tim Incendio Menurut aku pribadi Ini sangat enak kalau mereka akan ambil Frederick Di samping Cuma problemnya adalah alien tidak menggunakan itu Alien lebih prefer untuk menggunakan split push Benedetta Untuk melakukan cutting minion atau setidaknya Membawa game ini sustain lah karalit gamenya Masih cukup nyaman nampaknya dengan penggunaan Benedetta Begitu juga untuk seorang Justin Kita udah sering banget lah ya Ngeliat dia ngebawain sosok Kaditanya Dan memang efek surprise yang nanti mungkin dibawa Ditambah lagi dengan adanya Kaja yang bisa ngebuka inisiasi Ini bakal jadi perfect moment Kalau misalnya sesuai dengan plan yang ingin mereka lakukan Tapi untuk saat ini Udah ada harit dari Incendio Supermasi yang bakal di band Dan juga udah ada grog dari si tim Falcon Ini sudah mulai melakukan banding terhadap romer ya Karena grog di band Efek knock upnya mungkin tidak dicari Atau bahkan dari power of nature yang bisa Menghindari sisi yang dimainkan oleh Kadita Dan Zipax target band untuk Incendio Terlihat adanya harit yang terband Matrix bisa jadi juga masuk ke dalam sana Tapi ya Benedetta yang muncul di tangan dari alien Kemarin dua game berturut-turut Perform dia luar biasa banget Dia bisa dapetin solo kill dan itu menjadi salah satu poin kunci Sebenernya gak masalah Sekarang ada Kaja Problemnya disitu Sekarang gak masalah Akan ada Kaja dan juga ada glue Mungkin Yuenya tidak akan menang untuk hand to hand Tapi opung Untuk sekalang pick over Dia tetap masih bisa di instant kill Iya jangan opung juga lah Tua kali Biasa ngobrol sama kakek gue Oke Oke mungkin romer yang bisa di band kembali sih Kalau salah satu romernya yang bisa punya sisi banyak ya Lolita ya Masih bisa dimainkan Lolita ya Yang dimainkan oleh tim Falcon ini adalah jungler-jungler asasin Atau mereka bisa bergerak ke jungler tank fighter Mau tau gak satu hero yang sangat enak untuk tiga komposisi dari tim Incendia Supremasi Apa? Ini agak cukup underrated Tapi ini bisa meng-counter pergerakan dari Falcon yang cukup eksplosif Apa tuh? Angela Angela? Karena kita mainin Gimana caranya Angela combine dengan Martis Gimana caranya combo dengan alien ketika melakukan split boost Dan bahkan bisa kita bilang Rosa Dengan Angelanya Ntar masuk ke seorang keep Akan lebih sustain Oke lagi dilihat Matilda kali nih Kalau misalnya main Paramis Sekarang aku Oh lawan glue dia Cuma untuk counter glue Oh Rafaela Healer kan? Mereka healer tetap dengan metode healer Tapi banning ini Banning terakhirnya kan Marksman nih Leslie Iya Lawannya Cloud Lawannya Cloud Tapi kenapa aku tidak menunjukkan Rafaela Karena dengan metode tiga hero pick di awal ini Itu mereka depending Rata-rata Mereka bukan team fight yang macam kayak Granger Betul Ini Barat Ini banyak Banyak Asasin code yang lepas juga ya Busa masih ada Tadi Cloud juga masih ada Mereka bisa depending Hero nya hero-hero depending Nah Salah satu roamer yang bisa memfollow up dengan cepat Bukan Rafaela atau Estes Tapi Angela Dan itu bisa kapanpun dimanapun Benar Global presence ya 911 call 911 Iya sih Menjadi salah satu yang bisa Maksudnya sama healer Bisa ngasih efek sustain juga Tapi untuk saat ini Link dan juga Batrix Yang langsung mereka amankan Setelah nge-ban ke arah seorang Leslie Balik lagi ya Ken akan menggunakan Assassin kali ini Tambah lagi dengan Batrix Yang punya range yang cukup besar Cukup jauh juga Ini bakal jadi satu bahaya Dan juga komposisi dari tim Falcon Mereka sangat siap untuk berhadapan dengan hero-hero tipis Dan Di sisi dari incendia supermass ini Cukup tipis semuanya Dari Marty sendiri Dia bukan tank Dia adalah fighter yang bisa jadi Nanti dengan satu item attack Dan empat item defense Oke Dan kalau kayak gini Namanya mereka yang malah memancing keributan Kalau menurut aku Kenapa aku bilang mereka yang memancing keributan Karena Mereka lah yang pengen ini ada team fight Dengan Rafaela yang dia pick Iya kan Benar Itu berbanding terbalik dengan permainan Dari incendia supremasi Dan bahkan kalau secara tidak langsung Mereka bisa saja tersetir dengan Falcon e-sport Banyak juga dari Falcon yang bisa langsung melompat ke belakang ya Kan Rafaela menurutku ini akan menjadi bulan-bulanan link Makanya aku bilang Daripada Rafaela Mending Injela Karena nanti di menit ke 8 atau 10 Injela itu gak ada di radar Benar Kenapa? Dia harus ada di rumput Dan secara Logikanya Linknya ini gak akan targeting ke arah Injela Dia bakal targeting ke arah Marsman-nya Satu Mungkin masalah utama nanti untuk tim incendia ya Ini adalah bagaimana mereka buka rumput Hero mereka gak ada yang bisa buka rumput sama sekali Oke kalau gitu Dari draft Tampang apa Aku pribadi ini agak cukup condong ke Falcon e-sport Dan cukup kuat dan lengkap Oh iya sih Dari 5 hero yang mereka miliki Dari segala sisinya Glue, Kajak, Kadita, Link dan juga Batrix Tambah lagi akan ada efek surprising maksudnya Dari teman-teman The Falcon Oke ini dia Best of Five series Dan untuk World Championship Incendia Supermasy Akan melawan Falcon e-sport Sama-sama ingin mempertahankan negaranya masing-masing Karena walaupun Best of Five Mereka akan pulang Salah satu dari mereka Ya cukup mengerikan ya Kalau misalnya kita ngomongin harus langsung dipulangkan hari ini Tapi akan ada sedikit technical pause terlebih dahulu Kita akan make sure semuanya untuk bisa berjalan dengan baik Dan baik lagi kalau kita ngomongin ke arah hero-heronya Ya lengkap banget ya Cuman aku masih membaca nih Strategi seperti apa sih yang pengen dibawain sama Incendia Ya Incendia mereka ingin ya Hampir sama seperti yang kemarin Benar 4-1 Dapetin item Membiarkan Benerita untuk split push Dan 4 ketika sudah punya item-itemnya Akan menjadi dead ball Mereka jadi Satu kesatuan mereka akan ngajak untuk team fight-team Tapi Balik lagi hero mereka sekarang tipis Ini bukan Estes Ini Ravailah Yang ditempel tapi ternyata bukan Martis disini Brody Ini akan jadi babysit terhadap seorang Brody Brody-nya ini akan benar-benar dijaga dengan baik Sampai meet to the late game Pasti Karena Kalau aku melihat Dimana adanya seorang Beatrix yang cukup confident Dari permainan tim Falcon Esports Yang mungkin Incendia lebih memperhatikan Kayak Brody-nya adalah surat si kita Gimana caranya Di early dia gak terlalu kalah Di early gak terlalu kalah Main clear cepat aja Untuk urusan clear Karena Brody gak kalah sama Matrix Iya benar dia tinggal pakai turn 4 juga bisa clear minion Betul Dan itu lumayan cepat ya Jadi di awal-awal bisa jadi rotasi cepat juga dipakai sama Brody Iya karena Rotasi cepat Karena dia juga punya stun yang buat bagus Dia punya korosive strike-nya Sustain lawan Link maybe Lebih sustain ketimbang Marchman-Marchman lainnya Iya sebenernya Ya kan Bisa lebih bertahan hidup Nevin menurut aku di area Goblin-nya Nah ya dia bakal lebih tebal juga sih Cuma dengan adanya hero-hero lainnya mungkin ya Ini juga mereka bakal bergantung dengan rotasi yang dilakukan Dan kita udah kembali lagi ke dalam Land of Dawn Untuk menyaksikan seperti apa Dengan adanya seorang Apex 47 yang udah langsung nge-backup di area mid lane-nya Oke clear cepat Untuk mendapatkan level 2 terhadap seorang Rosa Di arah Ini akan membuat para pemain Insendio lebih cepat untuk melakukan satu barotasi Dan Justin Ini dia yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para pemain dari Insendio Yang Allah bilang Untuk membuka boost mereka akan sulit Mereka harus pakai jungler mereka Bahkan Apex 47 kalau membuka dia sulit untuk mendapatkan item defensif Jadi pick overnya chance sangat lebih besar untuk tim Falcon Esports Kalau menurut dari pandangan saya Nevit Betul sekali Apalagi dengan ngebawanya seorang Kadita ya Ini agak-agak mengerikan ketika rovernya tiba-tiba dibuka Terus aku melihat juga potensial teamfight yang benar-benar besar di arah teman-teman The Falcon Meskipun memang akan ada beberapa gangguan dari seorang Apex 47 yang terus-menerus dilakukan Ada efek slowing juga yang dia bisa berikan bersamaan dengan seorang Yif Apalagi yang kita tahu juga memiliki beberapa itemization untuk bisa memberikan slow efek yang besar Tapi tetap saja ketika dari tim Falcon bisa melakukan inisiasi dari arah backline Langsung ke arah backline dari tim lawan Ini bakal jadi bahaya apalagi untuk saat ini Udah ada pertemuan di bagian bottom lane untuk kedua tim Mencoba untuk mendapatkan first vault di arah bottom lane TNC dengan DC make-nya Tapi masih cukup banyak soft kill yang dimiliki oleh seorang Zipex Masih punya flicker juga Masih bisa ngedash juga Dan menurut aku sekarang adalah kesempatan untuk dari tim Falcon Mencoba untuk men-setup di arah tartalnya Juga set-set tartal yang mereka miliki Ini yang akan terjadi tim fight sempat-sempat Yang mungkin akan diuntungkan oleh tim dari Falcon Kenapa? Karena mereka memiliki satu segru Dari slow plane, Justin masih level 3 Dan kemungkinan lebih selta melakukan rough wave dengan instan Alien terkaget, terkincu, terheran-heran terlihat ada posisi capi terbuka Oh my god, salah tumpah petrify gaming Tapi yellow place masih terlalu jauh Dan DC make-nya ditutup Rough wave Membuat siansi kali ini dipalikan kembali keadaannya First floor play Infinix Yang telah dibahas dari skema yang telah kita miliki sebelum tim fight terjadi Tidak ada yang kuat untuk menahan Dan bahkan boostnya sudah terbuka Posisi telah terlihat Tapi siapa yang bisa menahan dari zero wave? Iya, fight riftanya berhasil dibuka Tapi untuk saat ini Apex 47 harus kembali ke arah base juga Dua pemain sudah berhasil dihilangkan oleh teman-teman di Falcon Membuat mereka juga punya space Untuk mendapatkan ke arah tartalnya Terlain by UBS Goal Ya, mungkin inilah kunci juga untuk tim Falcon ya Karena yang bisa buka rumput balik lagi adalah hero yang tebal Dan ini ada junglernya Junglernya? Begitu junglernya tumbang Retribution gak bakal ada nanti untuk next objective contest Dari itemnya juga Glue dengan defense item Molten essence anda kesana Bisa jadi ada curse help Sekarang lagi dan Ya, powerful banget untuk yellow flash dengan gluenya dia Karena dia sustain Tinggal ambil slam-slamnya Kembali lagi bisa mendapatkan regen HP Pertama TNT yang harus kebuka Power Retribution dari dia Tidak bisa di cover dengan cepat Heal dari seorang Raffaella Bukan se-instant estes Betul Jadi bisa dibicarakan Mungkin harus menghindari titik-titik sempit Macem kayak jungle Di reboot di jungle itu dihindari Lebih kayak tempat-tempat terbuka River yang ngecek busnya kita tahu ada tiga titik lah Kayak gitu loh Lebih-lebih-lebih visionnya yang lebih jelas Ini sesuai dengan key to victory yang tadi sempat Om Wawa bahas juga ya Kalau misalnya dari tim Falcon nih emang Suka bermain di area semak-semak di area jungle dari tim lawannya Dan itu yang memang harus mereka waspadai Dengan adanya seorang TNT yang kali ini bakal menjadi target pengejaran Tapi Alien juga pasti akan memberikan sedikit backup-an Belum mau ada inisiasi lebih lanjut Pastinya terlalu berbahaya Khususnya untuk incendium supremacy Incendium mereka mau gak mau harus main defense dulu ya Karena kelihatan banget Dimana dari Raffaella juga ini cukup bingung Mau meng-cover yang mana Apa memang harus nempel ke TNZ Atau dia bakal nempel ke Sunshine Harus ke Sunshinemu Menurut aku harus ke Sunshine Gak opsi lagi Tapi berarti bahwa TNZ-nya ini bakal repot banget ya Buat lawan Link-nya Dia bisa ditarik ulur Dia gak akan bisa untuk melakukan activate Dan terlambat ada satu buat event judgment On point Masih bisa ditutup Justin Sunshine kali ini pernah langsung banget ya Tapi nampaknya tidak Dengan satu buat Raffaella Membuat dirinya bertahan di hidup Dan bahkan double kill from Justin Wow It's not point kill Dua crazy kill yang dilakukan di arah bottom lane Kerugian yang mahal Dan sebagainya 2.000 gold Diburkan stabil Iya tapi ini sesuai banget dengan planning mereka ya Untuk bisa melakukan inisiasi terlebih dahulu Tapi sayang inisiasi dia juga gak bisa memberikan suatu counter setup dan alien Kali ini hanya mencempur untuk memberikan gaguan aja Udah jelas kalah dari segi kuantitas Terus lain by UBS Gold Membuat alien ya Kali ini terkena TPS of Blade Bisa dihindarkan dengan cepat Tapi Yellow Flash Masih berada disana Untuk peninan bala bantuan Dan alih hand Juga harus hilang Berharap melakukan split post Dengan ada nyalih Itu adalah sebuah Ketidak jawaban Ya ini susah sih memang Kalau mereka pakein split post ya Jawabannya ya Udah kumpul 4 timpet seperti ini Old Day Seamate ternampu Menjauh masih bisa di cancel Justine Terus shut down Pergerakan yang sangat baik dari permainan di Insanity Old Day Seamate yang on void Tapi terperangkap oleh Yellow Flash Tidak berhasil untuk menunggangi pergerakan di NC Day Seamate ini tidak terlalu kuat Untuk bisa menemukan sorai Yellow Flash Tidak ada kamar di stasi Dan bakal meninggalkan begitu Setajan Yellow Flash di depan Merelakan Yellow Flash Dibandingkan harus kehilangan Lebih banyak soft skill lagi Dan ini yang dicari ya Ini Insanity Mereka butuh sekali hal seperti itu Udah Ajak aja teamfight 4-4 3 lawan 3 Karena mereka punya healer di belakang Mereka juga punya garis depan Martis Yang kita tau Martis dengan Decimate Ini bisa memberikan instant Point kill juga Dari item untuk Martis Satu Molten Essence Sisanya selebihnya Pastinya akan ada Item-item defense Jadi ini mengandalkan banget ya Untuk skill set yang dimiliki oleh Martis Dan Brody dengan Blade of Despair Ini udah Memiliki damage yang besar Dan menurutku Kumpul bisa banget dilakukan Sekarang instant deal Berharap Brody nya jangan sampai terkena instant burst seperti tadi Dan yang bukan rumput ini Penting banget tugas dari TNC Iya Bener-bener mereka harus bisa ngecek semua informasi dari teman-teman Falcon Meskipun Back lagi ada di area jungler Untuk yang bisa ngecek ke area bus Jadi masalah ketika ada backup-an yang tepat juga Dan movement speed Pastinya diharapkan dari efek yang bisa diberikan oleh Apex 47 Satu outer turret udah diamankan oleh kedua tim Sama-sama bisa ngedapetin di arah lane yang berbeda Dan juga untuk saat ini Mid lane yang bakal menjadi pusat perhatian utama Nampaknya karena Turtle juga akan hadir sebentar lagi Ini bukan hanya The Flying High Roamer Tapi dia adalah The Eagle Eye Untuk Falcon Esports Kita bisa menyaksikan Incendio Supremasi Bakal coba untuk mempaksa Alien Naomi Dia yang mencatat dan keluarkan Terbangkan Alien Terbangkan Alien Terbang Rampunan di bulan Terbang Rangsa Justin No impact No impact Yang harusnya dia bisa mengundimulkan satu buah point kill Tapi lihat Rampunan dari Justin Tidak bisa mendapatkan apapun Dan Falcon Esports Mereka kehilangan kesempatan Untuk mendapatkan satu buah turtle dengan free Kali ini Malah menjadi ada satu buah kesempatan Untuk tim Dan Insendio Supremasi Untuk membalikkan keadaan Naomi No defense judgment No defense judgment Jadi buat apa Dan status lane by UPS goal didapatkan Falcon Ini yang harusnya menurut aku Insendio bisa nabrak itu Tapi tim Falcon Mereka harus membuang cukup banyak source skill Sampe yang gak impact banget loh damage nya Dan bisa kita bilang Meskipun dari kondisi tertekan Insendio mereka sudah bisa nahan Apalagi kalau nanti Itemnya mereka sudah sejajar Sudah sama Nah ini berarti akan ada Peluang untuk Insendio Setidaknya paksa untuk team fight Jawabannya adalah Alien bukan split post ternyata Alien nge-trigger semua source skill yang bikin Dari Falcon And then Mereka baru team fight Bener tadi udah bener-bener semua ultimate lah ya Kalau kita lihat dengan adanya tanda berwarna hijau ini Semuanya udah habis Tapi Dengan extending yang dilakukan oleh tim Falcon juga Mereka bisa nguasain ke area tertalunya Itu jadi keuntungan buat mereka Mereka mau apa-apa? Yap Dan dari itemnya juga Ini masih pekan-pekan item ya Kalau kita lihat semua dimiliki oleh pemain dari Insendio Hanya Bloodlust mungkin Atau Ice Queen 1 Ini penting banget nih Ice Queen 1 Yang dipakai oleh Rosa Ini punya peran yang sangat penting sekali Setiap kali ada real world manipulation Kita tahu bagaimana efeknya Ini gak ada yang bisa kabur Karena Petrify dipakai oleh Justin Sekali dia di tengah Pok keluar lagi bakal tulis Dia ada peran-peran Chelsea Gampus selamat tepangkan Justin Oh my God 3 rough web Is real From Justin Wow What a nice move Itu bener-bener inisiasi yang Pas banget On point banget Dan kali ini Yes by Infinix Berhasil mereka amankan Dari tim Falcone Mereka punya space lagi di area midlanenya Untuk mendapatkan outer turret Dia bayar hutangnya Rough web vs tidak impact di teamfight sebelumnya Dia tutup dengan 3 orang sekaligus Mandi wajib langsung Tapi ya inilah susahnya kan Dengan hanya 1 badan di garis depan yang bisa di TLCNZ Begitu dia menjadi target Naomi Gak bisa di follow up sama seorang Apex Iya dan Oh Oh my God Alien Night for Night Justin Shutdown Gak terlalu impact loh menurut aku Untuk mendapatkan Justin Walaupun setidaknya mereka Mendapatkan satu ke sebuah kesempatan Tidak ada Boost Dangerous Untuk kali ini Berbahaya Tapi kali ini juga akan berbahaya Pastinya Naomi Yang berada dalam pengejaran Akan ada beberapa pembantu dari Soros D-Fex Tapi nampaknya Naomi tetap harus tumpang pada akhir Dan bahkan TNC Masih mencoba untuk melakukan pengejaran Ke arah Soros D-Fex Kamu mending kejar Naomi apa ke Lord Kalau menurut aku aku lebih suka ke Lord Ke Lord bisa Tapi kalau dapet kayak begini Ya langsung ke Lord juga sekalian Sekarang udah gak bisa Terlalu lama waktunya Sekarang udah terlalu lama Kalau tadi mereka masih kehilangan Justin Dan juga Oke ada Naomi Tapi setidaknya boost free At least kalau misalnya gak dapet Lord Mereka mancing trigger teamfight lah Tempest of Blade Maybe Dan sekarang udah dipegang Falcon lagi PRnya dari Falcon ya Mereka harus bisa Entah bagaimana caranya Ini nanti dari Justinnya Harus bisa Burst satu down Jangan sampai ada Rafael di sampingnya Bisa sustain untuk teamfightnya Ya jangan sampai kayak tadi di bagian bottom lane ya Tadi gak ada loh Rafael di samping dari TNC Tadar gak? Gak ada Kecuali pas ngejar di arah bottom lane Ya sebenernya Dari seorang Apex 47 nya Mungkin bakal lebih fokus ke arah God lane nya dan juga mid laner nya Karena emang itu Dua damage dealer yang mereka harapan Ketika adanya teamfight yang sedari tadi Memang udah mulai terjadi Ya item dari TNC Semua pecahan Molten essence Silence rope Dreadnought armor Ada steel leg plate Bener-bener pecahan semuanya Dan ada satu dua hunter strike Yang diambil Jadi ini membuktikan bahwa memang masih cukup efisien Kita gak perlu beli secara full item Dengan mendapatkan unique skill nya mungkin Tapi dengan pecahan seperti ini Dengan plus physical defense dari Dreadnought Dan juga dari steel leg plate Ini bisa untuk menangkal Damager fisik seperti Link Atau silence rope juga Tapi untungnya Bung Dua high ground defensive lah dia punya Kalau gak mungkin ada case yang berbeda Dapang di pecah Telah didapatkan Rafael lah Still survive Teamfight yang akan terjadi Dipegang oleh Soleh Falcon 7.000 gold difference Dan bakal salah satu high ground defender mereka Yang tumpang Ini baru rugi Ini baru rugi untuk tim Insane The Super Masih Karena Super Miner masih bergerak Di jikalau yang berbeda Base passive turret telah pecah Lihat Bakal reward manipulation Gak dia bisa nangkep siapapun Rosa Rosa cuma ngebuka Eh Rosa Udah Dia cuma tetes-tetes Tanpa ada Satupun yang bisa dipikir Iya gak ada impact yang terlalu terasa Sejauh ini dari teman-teman Insane Nio Ditambah lagi perbedaan goldnya Udah sampai ke angka Mungkin setelah lagi akan ke angka 7.000 Ini menjadi masalah besar Terutama Yang seperti kita bahas juga Dari Insane Nio gak ada yang bisa nahan badan nih Hanya ada seorang Rafaela Dan kita tahu sendiri Rafaela juga gak setebal itu Bahkan untuk saat ini Justin Dalam bahaya besar ketika Informasinya udah mulai diketahui oleh Pemain dari tim Insane Nio Ya berada di posisi yang sama ya Dua kali Justin seharusnya sudah mulai Berhati-hati juga Tapi tim Falcon mereka punya daya Inisiasi yang besar sekali Mereka punya tadi Justin Belum lagi masih ada Naomi Dengan defense judgmentnya Flicker defense judgment Ini entah Mau ke Apex Atau bahkan ke Alien Ini bisa langsung di burst on dengan cepat Karena Di belakang mereka juga Full damage hero Di belakang ini masih ada Batrix Masih ada Link Full panet lagi Kadisanya Full panet Sedangkan kalau mereka lihat Apex Respect langsung dengan adanya Atina Shield Dia gak mau ke arah Dominance Ice dulu Karena pick over dari Magic Kayak terlalu tinggi Dan bahkan kalau kita lihat World of Fantasy Yang dimiliki dari Falcon Dia punya Gold yang jauh banget Nge-leading pertama Dan juga Turret HP Yang bahkan kalau kita lihat Cuma ada satu turret Yang didapatkan oleh tim Insane Dia masih di arah gold lane Cuma satu Cuma satu Meanwhile untuk tim Falcon Mereka ada dapetin 6 turret Di arah yang berbeda-beda Hanya misalkan 3 base turret aja Untuk saat ini Dominasinya cukup besar memang Tapi sempat yang dibahas Om Wawa juga tadi Insane Dio ini punya potensial Yang cukup besar juga loh Jangan sampai Dari tim Falcon ini terlengah Apalagi Dengan adanya surprise-surprise Attack yang selalu Mereka ciptakan Ini bisa dibalikin juga Sama Insane Dengan lord sebelumnya 3000 gold Mereka dapet keuntungan Dan banyaknya 16.000 HP turret ya Berarti itu Sekitar Empat ya Empat turret ada kali ya Ya mungkin ya Tiga atau empat turret Yang didapatkan Dari turret Eh dari lord sebelumnya Nah ini lord yang sudah Dienhance Betul Dan tentunya lord by UBS Code Akan bisa teriak Wacau Makin-makin ya Makin-makin besar Impactnya juga Bisa makin menyentuh Ke arah 13.000 Gold difference Kalau lancar Nevin Oh iya ini udah 10.000 Soalnya berbeda Iya Dan juga tadi Sudah ada langsung Dua di mana Hunter Swat Dipegang Ken dengan Z-pex Jadi mereka Meskipun memang Live atau Dari lawannya sebal Ini sudah bukan Menjadi permasalahan Buat Falcon Alright Base turret Dalam mid lane Setelah dipecahkan Lord belum bergerak Menujukan base Di arah Bustle main Kali ini bakal coba Untuk medoro terlebih dahulu Memastikan dua base turret Akan dipecahkan Dan dipaksakan Tapi dari battle lane Lord akan coba bergerak Dan mengamuk Berhasil mendapatkan Satu buaturut tambahan Memilih untuk Tidak melakukan teamfight Dan tidak membuka Falcon Kali ini bakal coba Memasak timan Dividend Sudah di subpoin Alliance not survive Dapatkan Satu poin game Mereka dapatkan Tapi setidaknya Masih ada Alien top And broad And dustin Dustin And dustin Again Membuat seorang Sunshine Harus redup Perselapan dengan Alien Dan ini bencana Untuk tim Incendio Supremacy Falcon 14.000 Kau diberan And Falcon Take to game 1 Ketulah Untuk tim Falco Dominasi penuh berhasil Mereka amankan Kali ini Menghadapi Incendio Supremacy Dengan gameplay Yang mereka bawa Ternyata belum cukup Untuk menahan Justin Dengan surprisingnya Dan juga surprise Dari seorang kaja Gila Justinnya Justinnya ini Bener-bener Dia Satu Satu orang Yang punya Skill Disiplin tinggi Kenapa Aku bilang disiplin Kalau lu udah Owning 10.000 gold Lu punya banyak item Lu pasti Roveve siapapun Betul Bener gak Tapi dia gak Dia disiplin Oke gue tau Gue butuh Sikat core-nya 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 Ketika Divenjudgment terhadap Alien Dia gak all in Tapi ketika Divenjudgment terhadap Alien Core belakangnya Bebas Dia paksa ke brody-nya Disiplin Mapap Tadi seru gak Case-nya Mapap Disiplin yang tinggi Bener sih Dan gak Cuma dari Justin Mungkin kita ngeliat Empat pemain lainnya Juga berimpang Bener-bener besar banget Kali ini Dari segi early gamenya Dari segi teamfight Dan inisiasinya Selalu di backup Dengan bagus juga Terutama untuk adanya Peran dari seorang glue Tapi ini kita udah ngeliat banget Betapa besarnya Untuk zoning out Dia juga bisa ngasih Damage yang cukup besar Membuat Benedetanya Juga gak bisa bergelar bebas Di arah ini Dan juga Benedetanya Atau bahkan dari yang lainnya Misalnya dari Martisnya Sendiri ini bisa ditangkap Terus-terusan Divenjudgmentnya Balik lagi ada Naomi Yang selalu bisa melindungi Yang lainnya Untuk melakukan inisiasi Dan inisiasinya Ternyata terkadang juga Ini pancingan Bukan dia yang tumbang Dia memang masih mundur ke belakang Yang tumbang siapa Rafaela dulu Karena Rafaela Dia harus semoga maju juga ke depan Untuk bisa meng-cover Dan dia telat untuk pulang Dan dia gak bisa healnya Instant Betul Dia sustain team fight Tapi bukan Menahan burst dari pick over ya Dan bisa kita lihat juga Para pemain dari Insendio Supremasi Yang coba untuk melawan Dominasi dari team power Dipatahkan semua Benar-benar Ini harus coba Mulai bermain yang berbeda Kalau cobain split boost Atau team fight Ternyata Bukan menjadi jawaban Ketika melawan team falcon Sejujurnya emang masih ada Beberapa kesempatan sih Di best of life series Tapi kalau kita ngeliat dari game yang pertama Memang Kurang banget dari segi Yang bisa sustain di bagian depan Gak ada yang bisa ngejagain Hanya ada seorang Rafaela Di bagian belakang Dan itu juga Menurut aku belum terlalu maksimal Berbeda dengan Estes mungkin Yang kalau misalnya Tadi gak di band Ya dan bahkan Udah lah ini baru game satu Udah Jangan seru-seru Suara saya teriak tadi Gara-gara game-game yang seru Aduh tolong dong Biasa aja standar dulu Mainnya game 2, game 3 Baru pecah gitu Pelan-pelan ya Pelan saya udah hilang Nah juga mungkin dari garis depannya ya Berarti bahwa dari healer sendiri Karena dia butuh untuk Satu tanker di depan yang di heal Untuk bisa lebih efisien lagi Ini hanya dengan mengandalkan Martis Ini gak cukup sama sekali Martisnya memang bisa di heal satu kali Sekali Sekali Terus habis itu entah Ini bakal depend Dari item-item defense Yang dimilih oleh Martis Makanya Tadi kenapa aku Alasan aku menunjukkan Karena Angel lah Kalau memang dia dengan Tipikal normal healer Ya Ketika Martisnya di pick off Ketika siapa mau di pick off Instant masuk heart guardnya itu Penting untuk absorb Terus healnya bisa berkali-kali Jadi Secara gak langsung tuh Rafaela kan gak bisa selalu menempel Betul Kalau Angel lah atau Estes sebenernya juga gak selalu menempel Tapi bedanya instan Bedanya instan So ini dia langsung Dari air sembelnya Wow Oke dari lordnya dua Turtlenya tiga Semua objektif Di area tersebut Benar diambil Oleh tim Falcon Karena mereka tahu Mereka lagi unggul Peranan ya Dalam artian mereka Kalau memang mau ditabrak Empat juga Mereka bisa tarik ulur Dan dengan peran dari Rafaela sendiri disini Yang menurutku Rafaela Dia sudah main bagus banget Cuma memang dari sisi defense-nya Cukup tipis Karena tidak ada Physical defense Item yang dimiliki Tough Boots Athena Shield Dominance Ice Sedangkan Berjumpa dengan Link Bersama dengan Batrix Dengan full damage Seperti ini Ini bakal cepat banget Apex tumbang Dan terlihat tadi Begitu ditarik Aliennya Alien dia masih punya Brute Force Dia masih punya Defense Item Fisikal Tapi Alien selamat Masih bisa Ivor and I Atau bahkan Electrofinal Ball Untuk kabur Tapi Apex Tidak demikian Dia juga harus tumbang Dari TNC Akhirnya kita bisa melihat ya Item apa saja Yang sudah diselesaikan Tadi Hanya pecahan Sekarang sudah selesai semuanya Ada Steel Light Plate Yang dijadikan Blade Armor Silent Strobe Yang dijadikan Athena Shield Dan Dreadnought Armor Yang belum jadi Anti Quirass Pasti tertahan juga Dan ada Hunter Strike Ini untuk menambahkan Physical penetrationnya Tapi Hanya sendirian Di garis depan Pastinya tidaklah cukup Sama sekali Dengan hanya mendapatkan Satu tarat dari Tim Falcon Can reach gunnya 967 Ini tinggi sekali Untuk GPM dia Denkiranya masih Z-Pax ternyata Sandbacknya Yellow Flash Dan Forgotten One Yellow Flash juga Dengan glue dia Membuktikan memang glue Adalah hero yang Super sustain Sebagai explainer Tanpa kehadiran dari Kari Yang bisa memberikan Kerusakan terhadap Physical defense-nya dia Dia bakal bebas Untuk gluenya Ini dominasi penuh Dari Falcon juga ya Kalau kita ngeliat Dari segi statistiknya Karena memang dari early Meskipun sempat dibalas Sama Insendio Itu gak ngehalangin mereka juga Objektif mereka dapetin Selalu ada trade yang worth it Untuk mereka lakukan Dan pada akhirnya Memang Rosa Dia bisa main save Di belakang Ada real world manipulation Yang bisa dipakai juga Tapi jangan lupa Justin Kadita yang bisa Ngeburst down Siapapun Yang sekiranya lewat Apalagi kalau memang Lagi gak punya Defense item Ini bakal bahaya banget Siapa MBB-nya Kalau menurut kalian Siapa ya Menurut kalian Bukan by data Menurut kita Kalau aku pribadi Justin Justin sih Dia pemegang Kendali dari early Dia membayarkan Utangnya yang Kesalahan yang dia lakukan Dengan rough wave Defensive Tanpa impact di team fight Tartal Dia balaskan langsung Dengan 3 poin Kill di arah mid lane Pecah mid to red Itu sebuah masalah Kenapa aku bilang Sebuah masalah Karena mid to red Ketika pecah Hilang semua bubar So ini dia MVP For game pertama Justin Like I said before By Infinix Seperti dengan kata Ranger emas ya Karena emang Impactnya dia besar banget Dengan KDA 525 Menunjukkan impactnya Dua kali tumbang Tapi harusnya gak jadi masalah besar Karena ada pertukaran Yang selalu terjadi Ketika si Justinnya ini Melakukan Satu tindakan Yang terlalu offensive Dan juga dia impactful banget Tiap kali ada Rough wave yang dipakai Breath of the Ocean Pasti Pasti ya Minim-minim ada satu yang lewat Dari musuhnya Dan itulah Yang mungkin membuat Tim Falcon ini Cukup berbahaya Dan kita lihat dulu Untuk hit mapnya Jalan kemana aja Gila Mid lane nya Ngebiarin banget Gold lane nya dibantu Di menit yang ke 4 ke 5 Tapi untuk di awal-awal Justin langsung melakukan Setupan di area dari Ex-Plan Terlihat bahwa memang Dia cukup lama ya Stay di bagian Rumput tengah kiri Jadi Tempat yang memang selalu Kalau ada Kadita Kalian harus cek dulu Ini kosong atau enggak Ini rumput nih Bahaya banget ya Karena serem kan Kita lagi gak ada dosa Sama sekali lagi jalan Permisi Terus tiba-tiba dia keluar Kebegal Aku lagi latihan main Kadita Waduh Jangan Baru-baru-baru Baru-baru Baru-baru Baru Bahaya nih Bencana Bencana bener ya Tapi memang dari Rumput-rumput seperti itulah Bahkan tadi aku kan sempat mention juga Bahwa di bottom lane Memang dari efek yang harus Cover antara TNZ Atau cover dari Marksman nya Kan Marksman untuk di cover Di early juga dengan Rafaela Biasanya kita tahu Rafaela disini Dia badan gak terlalu tebal Heal juga masih belum terlalu banyak Duit gak banyak Ya Yang berarti Kalau memang harus Meng-cover ke gold lane Ini sebenernya agak Sia-sia juga Misalnya lawannya bukan Seperti Digi ya Kalau Digi kan dia Biar gak sustain gak pulang Tapi dengan adanya Kadita Berarti mereka bisa Dipaksakan team fight nya Dan ini yang manis banget Tadi Justin Dapetin di area tengah Tiga tumbang secara langsung Untuk tim Incendial Dan ngebuka peluang Untuk langsung mematikan Vision-vision dari Incendial Promesi Untuk tidak bisa bergerak Kembali maju ke depan Dan kita melihat Di game yang pertama Cukup one-sided Sepertinya ya Dengan skor 14 dan juga 5 Betul Ada follow up dari Ken juga Yang selalu terlihat disana Zpex juga dengan damage Yang besar banget ya Di build passion nya Bisa dilihat selalu on time Ketika